Saat reskrim, Polores Mempawah berhasil menangkap tersangka HKS dan SPS terkait kasus penganiayaan dan pembunuhan yang terjadi di Desa Wajuk Hulu, Kecamatan Jongkat, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Kedua tersangka beserta barang bukti turut dihadirkan saat pres rilis Dima Polores Mempawah, Kamis Siang, 22 September 2022. Kasat reskrim, Polores Mempawah, Ibtu Wendy Sulistiono menjelaskan peristiwa tersebut berawal saat korban MTS terlibat cekcok dengan istri HKS di depan rumah HKS selasa malam 20 September 2022. Dikarenakan masalah perselisihan penguasaan lahan yang sudah terjadi sejak tiga tahun terakhir. Melihat peristiwa tersebut, HKS dan SPS yang baru pulang dari kebun langsung melakukan penganiayaan terhadap korban hingga korban meninggal dunia. Kemudian pada saat ini rumah tersebut terjadi perselisihan antara korban dengan istri tersangka, kemudian istri tersangka, salah satu istri tersangka dengan tersangka satunya ini baru datang kembali dari kebun karena melihat istrinya teribut-teribut, kemudian terjadi pergumutan, terjadi perlahian antara mereka bertiga, korban satu orang dengan tersangka ini dua orang, kemudian salah satu tersangka dan mengerahi minta parang, parang-parang-parang, parang mereka yang habis dari kebun korban. Korban meninggal dunia di tempat, di TKP, kemudian para tersangka kemudian kabur dari rumah tersebut. Alhamdulillah kejadian 17.30 pukul 21 sudah dapat kita amankan para tersangka di sekitar TKP. Saat ini istri tersangka AKS masih berstatus sebagai saksi, sementara kedua tersangka atas perbuatannya disangkakan dengan pasal 338 Subsider pasal 170 ayat 2 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara, dari Mempawah Zenpon TV memberi tekan.